Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat karyana desa kita sekarang sudah berada di kebun gambas nih guys seperti biasa sore ini kita kedatangan tamu ya guys ini ahlinya ahli dalam bidang botanian ya guys pada sore ini kita akan cek PH tanah di bedingan tanaman gambas kita guys ini perlu kita lakukan setidaknya dua minggu sekali karena sekarang di tempat saya ini musim penghujan biasanya saat musim penghujan itu PH tanah itu keasamannya meningkat guys kita lihat di sini kita lihat hasilnya tes keasaman tanah di sini ada sebagian tempat yang yang PH nya 5 guys 5 ini tergantung tergolong asam jadi untuk 1-6 itu asam dan 8-14 itu basah guys jadi di sini kita lihat ini lima guys untuk sebagian di lokasi bedingan gambas kita jadi untuk normalnya tanaman gambas bisa kembang kosat ini di angka 6 hingga 7,5 guys jadi tadi di sebagian tempat kita cek ada ada yang lima ada yang enam ada yang enam setengah guys jadi dengan hasil tes dengan alat pengukur PH tadi mungkin kedepannya untuk bedingan gambas ini akan kita tabur kapuh dolomit dulu guys untuk menetalkan tanah agar perkembangan gambas lebih cepat berkembang lagi guys kita lihat di sini untuk perkembangan gambas sebenarnya sudah lumayan pesat guys perkembangannya lumayan tinggi tetapi untuk seluruh bawah itu tidak terlalu banyak yang muncul guys mungkin dikarenakan sering diguyur hujan dan keasaman tanah meningkat guys kalau kita merujuk kepada untuk 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 meningkatkan satu PH dari 5 sampai 6 itu diperlukan 0,2 kilogram guys per meternya untuk meningkatkan satu PH itu guys jadi tinggal kita kalikan dengan luas lahan kita apabila disini 5 jika kita mau naikkan ke enam berarti 0,2 kilogram per meter guys ini kita acak tempat-tempat bedingan ada yang lima ada yang enam dan ada yang enam setengah guys oke guys mungkin untuk video kali ini sekian terima kasih telah menonton video karya anak desa jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya guys saya akhiri untuk video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petani Indonesia maju terus petani Indonesia terima kasih 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 terima kasih